Saudara-saudaraku, aneh yang kita lihat hari ini, Cina yang begitu jumawah, yang memiliki kekuatan ekonomi dunia, bahkan boleh dikatakan gurita atau gurita raksasa dunia dalam hal ekonomi adalah Amerika, yang sudah mulai membangga-banggakan bahwa siap menggulung Amerika jika Amerika berani, dan militernya beberapa tahun yang lalu berada pada peringkat ketiga terbaik dan terkuat di dunia, dan untuk akhir-akhir ini mungkin sudah setara dengan Amerika. Allah wa'alam, kebanggaan yang sempurna muncul dari lisan sang presiden, Xi Jinping, ketika mengatakan tidak ada setupun kekuatan di bumi ini yang sanggup mengguncang Cina. Alhamdulillah, Allah SWT telah memperlihatkan bahwa setiap Fir'aun muncul, setiap itu pula kekuatan Allah menghinakannya. Dulu kita tahu, orang terkuat dan paling berkuasa di muka bumi ini sampai hari kiamat ada empat. Dua dari kalangan kebaikan dan kebenaran, dua dari kalangan kejahatan dan kebatilan. Dua dari kalangan kebaikan dan kebenaran ini adalah Nabiullah Sulaiman AS dan Zulkarnain yang agung. Ini dua orang. Sementara dua penjahat terbesar, memiliki kekuasaan hampir tak terbatas, dengan militer yang hebat, kekayaan yang melimpah ruah, dianya adalah Namruz, dan Fir'aun, bagaimana kita lihat? Akhir kesudahan masing-masing orang ini. Namruz, Allah hinahkan dengan tentaranya yang paling remeh. Lalat, bala tentaranya kocar kacir ambruk, hanya dengan lalat. Lihat apa yang Allah lakukan kepada Fir'aun, tentaranya berupa air asin laut, yang menggulung Fir'aun dan jasadnya diabadikan oleh Allah, sebagai pelajaran bagi orang-orang sepeninggalnya sampai hari kiamat. Lihat bagaimana Allah memperlakukan, bala tentara yang ditakuti di dunia saat itu, yaitu bala tentara, pasukan bergajahnya Abraha. Allah kirimkan burung-burung yang membinasakan mereka. Dan nanti, kata Rasulullah, tidak ada satupun kekuatan di muka bumi ini, yang sanggup menghadapi Ya'jud dan Ma'jud. Tidak ada satupun yang mampu mengalahkan Ya'jud dan Ma'jud. Dan mereka, akan dihancurkan oleh Allah SWT, dengan kuman-kuman dan bakteri. Serentak mereka mati seperti daun-daun busuk, yang menguning dimakan oleh ulat-ulat. Serentak mereka mati. Padahal jumlah mereka saat itu, kata Nabi Ya'jud dan Ma'jud ini, setiap seribu orang manusia, 999-nya adalah Ya'jud dan Ma'jud. Alangkah banyaknya mereka. Saudara-saudaraku, hamba-hamba Allah Bapak Ibu yang kami muliakan. Dan sekarang China, ketika Xi Jinping mengatakan bahawa, tidak ada satupun kekuatan di bumi ini yang bisa mengguncangnya. Maka, Allah SWT berikan kepada dunia, sebuah pelajaran yang teramat sangat berharga. Yaitu, di China hari ini, seperti kota mati. Kalau dulu yang gempar hanya kota Wuhan, yang berpenduduk 11 juta orang. Tapi sekarang hampir seluruh China, sudah tidak ada lagi yang berani beraktifitas. Kota Beijing, menjadi kota yang sepi, padahal itu adalah ibu kotanya, China. Sebutkan kota-kota besar yang ada di sana, semuanya seperti kota mati hari ini. Kita tak terbayangkan, betapa kelumpuhan ekonomi yang akan diderita oleh, China ke depan. Mana tentaranya yang hebat-hebat? Hanya virus kecil saja mereka tak berkutik. Mana dia kekayaan ekonominya yang hampir-hampir mencengkram seluruh dunia? Tidak ada negara di muka bumi ini, melainkan ekonominya mencengkram di sana. Apakah mampu melawan virus, yang hampir-hampir tak nampak? Mana dia jumlah rakyatnya yang melebihi angka 2 miliar di muka bumi ini? Dan mereka pintar-pintar mencari duit, pintar-pintar melakukan segala macam manuver untuk menguasai dunia. Mana? Sanggup tidak mereka? Pada akhirnya, pada akhirnya, mereka pun mengalami perlakuan yang hampir spontan terjadi di seluruh dunia. Eropa, Amerika, menutup seluruh bandara-bandara dan airport-airport mereka, dari orang-orang yang datang dari China, dan orang-orang yang akan berangkat ke China, penerbangan ke China ditutup semuanya. Dan kepada perlakuan yang dihadapi oleh warga masyarakat China di seluruh dunia, juga mengalami tingkat rasisme yang tidak perterbayangkan sebelumnya. Sebelumnya mereka begitu gagah dengan kekayaannya, begitu bangga dan jumlah dengan harta yang dimilikinya. Sekarang mereka dijauhi dan dikucilkan di mana pun di muka bumi ini. Orang semuanya jijik dan takut, karena dianggap mereka lah penyebar virus. Mereka adalah makhluk-makhluk pengantar dan pembawa virus. Ini tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Memang ada teori konspirasi, saya tidak mau sebut teori konspirasi ini. Yang katanya Amerika, yang membuat menciptakan virus ini untuk melumpuhkan China, ada lagi mengatakan bahwa China sendiri yang menciptakan virus corona ini, untuk dipersiapkan, menghadapi dan melumpuhkan negara-negara yang menjadi seteru beratnya. Khususnya menghadapi umat Islam. Lalu terjadilah kebocoran di laboratorium mereka, kemudian bla-bla-bla-bla-bla-bla-bla. Saya tidak akan sebutkan apa itu teori. Yang pasti saya akan sebutkan adalah, وَمَاكَرُوا Lanjutkan. وَمَاكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ Mereka menyusun rencana-rencana hebat. Mereka membuat rencana-rencana dahsyat. مَاكَرَ وَمَاكَرَ اللَّهُ Dan Allah juga telah mempersiapkan makarnya. وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ Dan Allah lah sebaik-baik sang pembuat makar. Apa yang terjadi? Tak perlu Allah kirimkan tsunami kepada China. Tak perlu Allah gempakan China dengan gempa yang teramat sangat menakutkan dan besar. Tak perlu Allah SWT mendatangkan hujan batu dari langit. Diletuskan gunung-gunung di mana di sekitar China. Tidak perlu. Allah datangkan makhluk yang paling remeh Pak. Virus. Wahai Bapak Ibu yang kami muliakan. Sekarang, Xin Jinping mulai patroli mendatangi satu masjid demi satu masjid. Minta umat Islam tolong doakan kami. Masa Pak? Ini orang anti Allah. Anti Islam. Anti agama. Sekarang datang masjid ke masjid. Doakan kami. Yang viral sekarang di seluruh media sosial dunia Pak. Orang-orang China melihat kau orang Islam tidak kena ya? Betul Pak. Orang Islam kau tidak kena ya? Sekarang, di Dewan Pusat mereka, mulai diajarkan cara antisipasi. Yaitu membasuh muka, mencuci tangan, dan mengelap muka. Apa yang diajarkan dalam mudu Islam itu yang dianjurkan. Lihat bagaimana Allah punya makar Pak. Akhirnya hari ini, orang-orang, Allahu Akbar. Kita hanya berteriak, Allahu Akbar. Hari ini, orang-orang China yang non-Muslim Pak, ikut-ikutan datang ke masjid. Tidak muat masjid di luar mereka sholat. Mereka sholat. Tapi kiblatnya tak kemana-mana. Ikut mereka bentangkan tikarnya, mereka bentangkan koran, mereka bentangkan apa. Orang Islam kiblatnya ke sana, dia ke situ. Dia lihat bagaimana orang rukuk. Dia tidur pula. Karena mereka yakin, orang Islam kok bisa kembali dari virus Corona. Masalahnya, orang Islam tidak makan kodok. Orang Islam tidak makan kelelawar. Orang Islam tidak makan ular. Kalau mereka apa? Lai duit, yuk berulai. Dimakan. Ini meja karena kakinya besi dan kayu, mereka tak makan. Prinsip mereka, apapun binatang, mereka bakal kinyo. Makan. 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 Dan yang paling mengerikan, mereka memakannya dalam keadaan hidup-hidup. Allah. Lihat bagaimana Allah punya makar, Pak. Ibu. Lihat Allah itu ada. Benar-benar ada. Allah tidak pernah tidur. Wahai Bapak Ibu yang kami muliakan. Kalau mereka makan anjing, kita sudah lama tahu. Kalau mereka makan babi, kita sudah lama tahu. Dengan cara-cara memasak dan memakan yang mengerikan, kita sudah lama tahu. Mereka makan apapun, kadal biawak, si pasan. Kayak tidak ada makan lagi, si pasan pun dimakan. Kalah jengking, mereka makan. Mereka goreng seperti, ya, mereka makan. Wahai Maha Maha Allah, yang paling menjijikan hidup-hidup. Tikus, anak-anak tikus itu, hidup-hidup. Pakai sumpitnya, dia ambil anak tikus, yang ada dalam baskom. Hidup-hidup, dicelupkan ke dalam, saus. Ada yang menyelupkan ke dalam kecap. Lalu, mereka makan. Dengan bangga, yang mereka kasih lihat. Wahai Bapak Ibu, yang kami muliakan. Sudahlah Allah SWT, membalikkan keadaan. Di Uyghur sana, orang-orang Islam, mereka siksa, Pak. Orang Islam, mereka larang, wanita-wanitanya, tidak boleh pakai jilbab, apalagi pakai cadar. Lepas, sekarang mereka paksa, seluruh ayatnya, pakai pakaian yang seperti cadar. Babungku habis, dan wajib pakai masker. Cik matah sini, nampaknya. Kok para lumah, matah pun dia kecamato, renang itu. Supaya tidak ada, hawa dan udara, yang langsung bersentuhan dengan kulit. Mereka dulu, paksa umat Islam, jangan coba-coba, ada yang ketahuan wuduk. Sekarang, mereka yang memerintahkan seluruh ayatnya, berwuduk. Mereka larang orang-orang Islam, melakukan aktivitas apa-apa, di luar sana. Mereka paksa orang-orang Islam, untuk menjadi lumpuh. Dan mereka tidak boleh berkaktivitas di mana-mana. Sekarang, rakyatnya mereka, karantina dan mereka isolasi. Tak boleh keluar. Yang keluar diburu dan dikejar. Allah balik keadaan, wahai Bapak Ibu yang kami muliakan. Kita berdoa pada Allah, semoga asbab ini menjadikan hidayah turun pada mereka. Semoga terbuka hati-hati rakyat dan kaum, umat manusia yang ada di China sana. Semoga mereka, memeluk agama Islam. terima kasih. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati.